Nah ini berbicara mengenai tonggak bangsa, saat ini kegiatan pemuda sudah mulai menampakkan geliatnya. Seperti yang satu ini, sebuah komunitas pemuda yang berdedikasi untuk perubahan salah satu wilayah terpadat di Jakarta. Bantaran Sungai Ciliwung selalu punya cerita. Dari permukiman warga, ada asa yang di pupuk tinggi menjulang, berharap ada perubahan. Menyulam semangat ibu-ibu sekitar, kegiatan Mela dan sahabatnya bagai angin segar pembawa perubahan. Karena kalau melihat fenomena di Manggarai, biasanya ibu-ibu itu pola pikirnya yaudah mereka tinggal nunggu suaminya pulang, mereka cuma ngobrol-ngobrol, terus mereka pada akhirnya cuma dihabisin buat ngegosip sama tetangga. Akhirnya kita ngeliat, kalau kayak gini nih lebih enak kalau ibu-ibunya ngobrolnya dikasih wadah yang lebih positif. Berbekal bahan dan peralatan sederhana seperti koran bekas, benang sulam, gunting, lem, manik-manik dan kain flanel, kaum ibu dilatih membuat boneka lucu, graduation bear. Hasilnya langsung dirasakan warga. Tak sedikit yang akhirnya serius menekuni kerajinan ini. Kayak jahit-menjahit, itu kan ibu-ibu lebih suka ketimbang mungkin daripada keluar rumah kerja, anak kan nggak keurus gitu. Jadi punya kegiatan tapi masih dalam lingkungan rumah gitu. Hasil kerajinan ibu-ibu disebarluaskan melalui media sosial. Tak hanya kerajinan tangan, kelompok sosial prener ini juga peduli pada isu lingkungan. Bersama EIS Ratnasari, warga RW8 menggarai Jakarta Selatan terlibat langsung dalam aksi penghijauan. Bagi EIS, kesehatan tak hanya dari segi medis, lingkungan juga merupakan faktor penting. Berawal dari itulah, ia dan belasan relawan lainnya mengoptimalkan kelompok tanisikitar. Dengan memberikan pelatihan vertikultur, penanaman apotek hidup, dan budidaya lele. Sebenarnya kalau tantangan kita ke sini itu menyesuaikan kebiasaan dan budaya yang ada di sini, karena kita orang luar, bukan warga di sini, jadi kita masuk itu memang harus bisa menyesuaikan budaya yang ada di sini. Genap satu tahun berjalan, beberapa tanaman hasil budidaya sudah dipanen, seperti kangkung, bayam, dan selada. Tak hanya itu, tanaman apotek hidup seperti jahe kini menyebar di masing-masing rumah di RW8. Semua hasil dinikmati bersama. Kita mengimbau untuk ke ibu-ibu, ke warga, ini kita tanaman yang sehat. Jadi makanan kita yang sehat, kayak lelek juga kan, kita kalau ini sendiri kan lelek sehat, terus tanamannya juga sehat. Tantangan selalu ada, tapi semangat tak langsung kandas. Mereka percaya upaya yang dikeluarkan, pengorbanan yang diberikan akan berbuah manis pada waktunya. Ketika kita sudah tidak memikirkan orang lain, sebenarnya kita sudah satu tahap lebih maju untuk bisa membuat perubahan untuk Indonesia. Nah tinggal kuncinya gimana caranya kita bisa sinergis antar pemuda itu, gimana caranya ide-ide yang banyak untuk mewujudkan Indonesia lebih baik ini bisa dikumpulkan bareng-bareng dan kita bisa membuat gerakan yang lebih luas lagi. Melalui gerakan pemuda, kita dapat bercermin hal apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan Indonesia. Jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi lebih bermakna. Dias Bela Januari Yuda melaporkan untuk NET.